Praktik judi togel ternyata masih marak beroperasi di wilayah Samosir. Padahal pantauan dari Tribun Medan praktik tersebut berlangsung tidak jauh dari Makopores Samosir. Kejualan togel oleh penulis ini biasa dilakukan di warung-warung. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Medan, Arjuna Bakara yang akan menyampaikan laporan. Halo Arjuna. Arjuna, Samosir ini juga informasinya telah membuat jargon Samosir zero judi, narkoba, dan prostitusi. Namun belakangan tadi seperti yang sudah saya informasikan, Praktik judi ini ditemukan, masih ditemukan di kabupaten tersebut. Bagaimana ceritanya? Baik Rekandia, ini Praktik judi masih berlangsung hingga seperti penyusupan kami. Satu minggu belakangan di kabupaten Samosir. Bagaimana sebelumnya, penyusupan Samosir telah membuat jargon bahwa Samosir akan zero narkoba, zero judi, dan zero prostitusi. Namun kenyataannya berbeda. Praktik tersebut masih berlangsung. Padahal sebelumnya, Bupati Samosir, Bandi Kotimuris, Samosir, telah melakukan sidab, 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 dan penyitas sebanyak 6 unit mesin judi tembak ikan yang diserahkan ke Polres Samosir. Dan penyusuran kami belakangan ini, bahkan praktik judul tersebut berlangsung tidak jauh dari kaktor makhluk polres Samosir yang berkurangkan bahkan hanya berjarak 200 meter seperti itu Rekan Dea. Lalu bagaimana dengan praktik prostitusi, apakah masih ada di Samosir yang juga memang masih kental dengan adat istiadat Batak? Di mana selain praktik judul termasuk juga praktik prostitusi masih berlangsung di Samosir. Padahal sebelumnya Pak Samosir juga sudah jauh-jauh melakukan yang namanya prajia baik melalui waktu operasi diskusi, namun diam-diam masih saja terjadi praktik tersebut selain judul. Di mana prostitusi ini modusnya memberikan sebuah lapo tua, warung tua, dan penyusuran kami di sana ternyata di dalamnya ada institusi seperti itu Rekan Dea. Ya lalu apakah sudah terkait dengan kasus ini, apakah sudah ada respons dari kapolres Samosir dan juga tanggapan dari Bupati Samosir ini? Arjuna. Berkaitan dengan kasus tersebut ketika kami berupaya melakukan wawancara dengan kapolres Samosir, kapolres Samosir seolah tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitar budaya hukum. Pak Samosir yang tidak jauh dari kapolres Samosir, kapolres Samosir AKBP Jusua Tampukorun hanya meminta bagaimana kalau dia didampingi untuk melihat siapa wandarnya dan siapa penulis logel tersebut seperti itu Rekan Dea. Baik, Tribunur tadi juga Rekan Arjuna sudah berhasil melakukan wawancara bersama Bupati Samosir, Pandiko Timoteus Kultom berikut keterangan lengkapnya. Ya, saya tidak tahu ya apa masih betul, praktiknya masih ada atau tidak. Ya, yang pasti pada pemerintahan perubahan saat ini, ya kami sudah menyatakan Rekan Arjuna itu adalah titik nol peradaban Rekan Sabatak. Ya, dan kami juga membuat jargon Rekan Samosir ini zero judi, zero narkoba, dan juga zero konstitusi. Dan oleh sebab itu, ya tentu kami dengan kerendahan hati ya, memohon kepada aparat-aparat dari penegak hukum, ya Bapak Polres, serta jajarannya. Ya, kami mohon, ya agar menindak tegas segala praktik ketiga hal tersebut yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Ya, tentu hal ini sangat disayangkan apabila betul ya, dan kepada masyarakat ya, silahkan di, bila melihat praktik tersebut silahkan dilakukan ke aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan. Ya, mungkin dari kami, dari Pemerintahan Samosir ke depan akan mencoba membuat aturan, ya, untuk mempersempit pergerakan perjudian dan lokalisasi di Samosir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!